Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah Farisanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo Program Sadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah berupa artikel penelitian yang merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika Judul yang saya angkat di sini adalah Hubungan model kuliah dengan kemampuan HOTS pada pembelajaran matematika sekolah dasar Kita telah mengetahui sistem pendidikan di Indonesia saat ini sedang memakai sistem kurikulum 2013 di mana sistem penilaiannya berdasarkan dari 3 ranah yaitu ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik Pada ranah kognitif terbagi menjadi 6 domain di taksonomi bloom di mana tingkatan yang paling rendah adalah C1 dan tingkatan yang paling tinggi adalah C6 Domain-domain kognitif yang tertera di taksonomi bloom ini terbagi menjadi 2 kemampuan yaitu low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS Nah, domain kognitif yang termasuk dalam kemampuan LOTS ini terdiri dari C1 sampai dengan C3 di mana C1 ini adalah remember dan C2 adalah understand dan C3 adalah apply Nah, sedangkan domain kognitif yang termasuk dalam kemampuan LOTS itu dimulai dari C4 sampai dengan C6 di mana C4 adalah analyze C5 adalah evaluate dan C6 adalah create Pada saat itu, ASER mengadakan sebuah diskusi yang diberi nama mengajar dan menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi Diskusi ini digagas untuk melihat sistem ujian pada PISA yang diselenggarakan oleh OECD dalam evaluasi sistem pendidikan di 72 negara yang meliputi 3 kompetensi dasar yaitu literasi, matematika, dan sains Pada ajang PISA 2018, Indonesia berhasil mengumpulkan poin sebanyak 379 sedangkan skor rata-rata negara OECD dalam literasi matematika adalah 489 poin Nah, menurut diskusi yang dilakukan oleh ASER ini salah satu penyebab rendahnya penguasaan materi karena siswa di Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal menggunakan High Order Thinking Skills atau HOTS Dalam rangka pencapaian HOTS, tidak hanya cukup jika dilakukan pembelajaran secara langsung saja perlu komponen-komponen lainnya guna mencapai keberhasilan dari kemampuan HOTS Salah satu komponen lain dalam pembelajaran adalah model pembelajaran Nah, model pembelajaran dipercaya dapat membantu sistem proses pembelajaran Salah satu model pembelajaran yang dikhususkan untuk mata pelajaran matematika adalah model pembelajaran polyah Setelah banyak penelitian-penelitian yang mengkontribusikan model pembelajaran polyah ini ke dalam penelitiannya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan Rias Tini dan penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Kennedy Nah, hasil dari penelitian mereka mengatakan bahwa model pembelajaran polyah berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah dan dapat pula meningkatkan hasil belajar siswa Jika ditinjau lebih jauh, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu dari aspek kemampuan HOTS atau HOTS yang merupakan problem solving Nah, menurut pendapat Rohma adalah High Order Thinking Skill merupakan cara berpikir lebih tinggi di mana bukan hanya sekedar mengingat dan menghafal saja tetapi dapat mengembangkan informasi yang telah didapatkan tersebut Kemudian dijelaskan lagi oleh Dini tentang proses-proses dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian suatu penyelesaian masalah dalam kondisi yang baru Nah, proses-proses ini dapat meliputi menghubungkan, memanipulasi serta mengubah pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki menjadi lebih kritis dan kreatif Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat saya tarik bahwa High Order Thinking Skill merupakan sebuah kemampuan dalam mengembangkan pengetahuan secara lebih kritis, evaluatif, dan kreatif dalam menghasilkan sebuah keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan Kemudian, jangan lupakan domain-domain yang terdapat dalam HOTS diperlukan sebuah indikator pencapaian guna melihat sampai sejauh mana pencapaian kemampuan seseorang Kemudian, Kred World yang ditulis dalam Surya Puspitar ini mengemukakan indikator pencapaian pada tiap domain HOTS dan Anda bisa lihat pada tabel di samping ini Indikator pencapaian dalam domain analisis dapat berupa menganalisis atau menstruktur mengenali atau membedakan serta mengidentifikasi atau merumuskan Kemudian, indikator pencapaian dalam domain evaluasi dapat berupa memberikan penilaian, membuat hipotesis, serta menerima atau menolak Kemudian yang terakhir, indikator pencapaian dalam domain mencipta dapat berupa membuat generalisasi, merancang, serta dapat membuat struktur baru Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar salah satu karakteristik siswa SD adalah masih perlunya bimbingan sehingga dalam pencapaian kemampuan HOTS perlu dibekali susunan perencanaan ide Hal tersebut didukung oleh Nusution yang ditulis oleh Rohmah bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan cara yang terbaik adalah memberikan sebuah langkah demi langkah sehingga pada saat anak menyelesaikan sebuah permasalahan anak tersebut dapat menemukan sendiri aturan-aturan pemecahan masalah yang terdapat dalam setiap langkah demi langkahnya Kemudian, sejalan dengan hal ini George Polya telah menuangkan langkah demi langkah dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terdapat dalam model pembelajaran Nah, model pembelajaran ini dinamakan model pembelajaran Polya Menurut Juniari, model pembelajaran Polya merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dan memecahkan masalah Nah, hal ini dilakukan untuk memperoleh sebuah pengalaman dari pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya Tulisan aviantari memuat sintaks model pembelajaran Polya dimulai dari memahami permasalahan kemudian dilanjutkan dengan merencanakan penyelesaian masalah kemudian menjalankan penyelesaian masalah dan diakhiri dengan melihat kembali Sama halnya dengan HOTS model pembelajaran Polya memerlukan sebuah indikator pencapaian dalam tiap sintaksnya Indikator tersebut dapat kalian lihat pada tabel di samping ini Pembelajaran di sekolah dasar pada sistem kurikulum 2013 ini menggunakan sistem pembelajaran tematik di mana setiap pembelajarannya terdapat beberapa muatan pembelajaran Kemudian kemendikbud mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika di SD dari jinjang kelas 4 sampai 6 harus dipisah dengan pembelajaran tematik dikarenakan muatan karakter dalam pelajaran matematika berbeda dengan muatan lainnya Kemudian muatan pelajaran matematika diperlukan kecakapan berpikir 4C yaitu kritikal, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif Tentunya pecakapan berpikir tersebut guna mencapai salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar yang digagas oleh permendiknas Tujuan tersebut antara lain memahami permasalahan masalah kemudian merancang model matematika dan menyelesaikannya dan diakhiri dengan menaksirkan solusi yang diperoleh Sedikit penjelasan bahwa jenis penelitian dalam artikel yang saya buat adalah kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif dilakukan secara murni tanpa adanya perlakuan khusus terhadap objek penelitian sedangkan dikatakan deskriptif karena dalam artikel saya menggunakan study analisis yang menekankan pada makna Metode yang digunakan ialah study kepustakaan yang terdiri dari 6 tahapan Tahapan pertama mengkaji sebuah latar belakang permasalahan Tahapan kedua mencari penelitian-penelitian yang relevan terkait judul Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan literatur yang relevan terkait judul Kemudian tahapan keempat adalah melakukan study literatur dan tahapan kelima menganalisis study literatur dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan Kita telah mengetahui bahwa problem solving merupakan salah satu aspek dari kemampuan HOTS Pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah tidak hanya untuk mendapatkan sebuah pengalaman tetapi bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan yang dimiliki pada saat memperoleh pengalaman tersebut dalam menghadapi sebuah permasalahan di situasi yang baru Tentunya pembelajaran seperti ini memiliki tujuan yang akan dicapai Tujuan pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah antara lain agar peserta didik dapat menyeleksi informasi yang relevan Kemudian hasil seleksi tersebut dianalisis dan meneliti kembali hasil analisis tersebut Nah, Polya sebagai model pembelajaran memberikan langkah-langkah non-verbal dalam memecahkan sebuah permasalahan di kegiatan belajar-mengajar Nah, sintaks-sintaks yang terdapat dalam model pembelajaran Polya terjalan dengan tujuan pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving yang telah saya jelaskan tadi Nah, gambar bagian di samping merupakan hubungan antara sintaks Polya dengan tujuan pembelajaran problem solving yang merupakan salah satu aspek dari kemampuan HOTS Sintaks pertama Polya dalam memahami sebuah permasalahan menuntut serta didik dalam mampu menyeleksi informasi yang relevan Kemudian sintaks kedua dan ketiga pada Polya dalam merencanakan dan menjalankan penyelesaian masalah menuntut serta didik mampu menganalisis hasil seleksi tentang informasi apa saja yang dibutuhkan dan menjalankannya Kemudian sintaks terakhir Polya dalam melihat kembali menuntut serta didik untuk meneliti hasil analisis tentang kebenaran bahkan menilai apa yang dirasa kurang Nah, jika ditinjau kembali, tidak heran banyak keberhasilan penelitian-penelitian yang mengontribusikan model pembelajaran Polya dalam masa kemampuan HOTS siswa Secara otomatis, sintaks yang terdapat dalam model Polya melahirkan tujuan pembelajaran dari problem solving atau pemecahan masalah Di mana salah satu dari aspek kemampuan HOTS Hal ini berarti bahwa tujuan pembelajaran problem solving dalam HOTS juga tercapai Di sisi lain, saya akan mengungkapkan indikator hubungan yang menyebabkan Polya berhasil dalam memecahkan sebuah masalah Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi dari setiap domain kognitif yang terdapat dalam domain HOTS Baru setelah itu, kita akan menghubungkan sintaks yang terdapat dalam Polya dengan domain kognitif yang ada dalam HOTS Definisi dari domain menganalisis adalah mencari informasi sedalam-dalamnya sehingga paham betul akan informasi yang dibutuhkan Kemudian, definisi dari domain mengevaluasi adalah memberikan sebuah kritikan bahkan penilaian tentang apa yang sudah menjadi kriteria ketetapan Terakhir, definisi dari domain mencipta adalah melakukan sebuah ide baru tentang apa yang sudah dipahami dan didasarkan oleh kriteria ketetapan Nah, gambar di samping merupakan hubungan antara kemampuan HOTS dengan sintaks Polya Dimana untuk mengukur kemampuan HOTS didasarkan oleh indikator pencapaian pada tiap sintaks model pembelajaran Polya yang telah saya jelaskan sebelumnya Nah, jika ditinjau kembali, artikel saya memuat hubungan antara Polya dengan aspek HOTS serta hubungan Polya dengan domain HOTS Dimana hubungan Polya dengan aspek HOTS adalah indikator sintaks yang terdapat pada Polya melahirkan tujuan pembelajaran dari HOTS Atau lebih tepatnya, tujuan dari salah satu aspek HOTS yaitu problem solving Kemudian, hubungan antara Polya dengan domain HOTS adalah sintaks model pembelajaran Polya melahirkan indikator pencapaian dalam domain HOTS Nah, melalui Polya, guru sebagai pendidik dapat mengetahui sejauh mana tingkatan kognitif yang telah dikuasai peserta didik guna dalam pencapaian HOTS Faktor keberhasilan dari proses pembelajaran adalah kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang guru Guna untuk mencapai tujuan dari kurikulum 2013 di dalam kegiatan belajar-ngajar Termasuk mengetahui hubungan model pembelajaran dengan kemampuan yang harus dimiliki siswa Seperti judul artikel saya yaitu hubungan antara model pembelajaran Polya dengan kemampuan HOTS pada pembelajaran matematika di SD Cukup sekian penjelasan dari presentasi saya kali ini Semoga penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan memberikan manfaat kepada kalian yang menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton